Tadi saya janjian guys, sama orang yang lagi super banget viral nih Kita main sama Momo dulu nih sebentar nih Jadi ehehe Nah ini paketannya gede juga guys, ini cukup berat juga Tapi lama banget, aman takutnya yang di dalem mati nih guys Halo sahabat dunia satu, kembali lagi di channel saya Dunia Satwa Nah kali ini saya mau unboxing hewan yang super besar nih guys Nah tapi sebelum unboxing hewan yang super besar ini Saya mau kasih info ke teman-teman semua Bakalan ada giveaway spesial 250 ribu subscriber Givewainya apa? Givewainya burung sankondor guys Jangan sampai kelewatan pokoknya Givewainya burung sankondor Lumayan tuh mahal tuh Kalian nanti bisa pelihara burung sankondor secara cuma-cuma Lihat segratis Pokoknya ikutin giveawaynya gampang banget caranya Kalian cukup share sebanyak-banyaknya video dari Dunia Satwa Bantu komentar juga Dan jangan lupa ajak teman-teman di sekeliling kalian Buat subscribe channel Dunia Satwa Karena itu paling penting biar cepat sampai 250 ribu subscriber guys Oke deh, gak usah lama-lama kita langsung buka aja di paketan yang super besar Eh sebentar, sebentar Tadi saya janjian guys Sama orang yang lagi super banget viral nih Di tahun 2020 ini Yaitu Mang Ade Londok Nah, pastinya kalian tau kan Mang Ade Londok itu siapa? Yang odak dimang oleh Rasanya anjing banget Rasanya begitu bisa lah Pokoknya rasanya mantul Ini saya tunggu dulu nih guys, nanti kita bukanya bareng Bang Ade Londok nih Masih lama nih kayaknya nih Dari tadi saya nungguin, katanya sih udah bentar lagi nyampe Nah, tapi sambil nunggu Bang Ade, kita coba keluarin Momo dulu yuk Momo kesini Momo kayaknya tuh udah bisa keluar guys Jadi kalau setiap sitting, Momo tuh nempel mulu di jerudi Eh jangan dipegang, silahkan Ini tuh rusak gara-gara Momo sendiri guys Jadi dia ngasain besi-besinya ini Nah, ini baru dia keluar nih Oke, Momo sini Sini Momo Nah, ini dia si Momo Oke guys, sambil nunggu Bang Ade Londok Kita main sama Momo dulu nih, sebentar nih Jadi, eh, eh, eh Momo tuh sekarang lagi agak sensitif kayak gini guys Jadi, agak gigit-gigit gitu Tapi gigitnya cuma gagitin doang nih Jadi guys, kalau disini tuh Kalau misalkan syuting malam Itu kalau misalkan masih ada saya, si Momo ini belum mau tidur guys Mau semalam apapun Jadi kalau misalkan syuting, sekarang saya biasanya Sekitaran di bawah jam 10 malam Jadi, di atas jam 10 malam Itu sudah kosong bener-bener gak ada syuting Supaya si Momo-nya tidur Soalnya mau syuting apapun Kayak waktu itu kan syuting apa Skep, dia tetap bangun guys Dan kasihan kan dia gak tidur-tidur ya Momo ya Tos dulu dong Momo, kasih tau tosnya Tos dulu Tos, gimana? Momo suka banget guys, minin paruh kayak gitu Momo, sebentar lagi Mang Ade Londok dateng nih mau kesini Momo siam gak ketemu? Mau nyobain gak Momo? Oh, dading banget oleh Yang enak gitu loh Mo Yang lagi viral di kota Bandung Mo Nah, ini paketannya gede juga guys Ini cukup berat juga Aduh, nanti kita coba unboxing ya Aduh, tapi lama banget Kalau kelamaan takutnya yang di dalam mati nih guys Tapi, baru dikirim tadi sih guys Dan ini hewan ada di dalam baru sekitaran ada 1 jaman Jadi, biasanya saya kalau kirim-kirim Hewan itu kuat di dalam box Yang penting packingannya bener ya Kuat di dalam box sekitar 12 jam guys Momo jangan iseng Sekarang sudah jam sekitaran jam 8-an guys Jam 8 malam Tapi Mang Ade-nya belum dateng-dateng nih Eh, bentar-bentar Itu kayaknya ada suara mobil yang memang Ade Bentar ya, saya coba input dulu ya guys Bentar kayak Nah guys, kalian penasaran kan nih Bang Ade Londoknya udah dateng nih guys Yuk kita panggil aja bang Ade Londok Oh, ini oleh-oleh dari Bandung Ini bukan Mang Ade Londok nih Tapi Mang Ade Landak nih kayaknya nih Hargi coba tuh Ini Mang Ade Londok apa Mang Ade Landak nih nih Iya, Mang Ade Landak Oh, tuh kan guys Salah kan Ini Mang Ade Landak nih guys Kita salah manggil Ini bukan Mang Ade Londok, ampun deh Ini terus bawa apaan oda ding? Bawa oda ding, jauh-jauh Bawa oda ding, jauh-jauh Bawa oda ding, pakai nasar kieta di Bandung Ya Allah Oh, iya, jauh-jauh Ini bener nggak oda dingnya tapi Bener, coba oda dingnya Buka, 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 buka Buka, 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 buka Aduh, orang jauh-jauh Ini makanan yang lagi viral nih guys Tapi, ini orangnya kita salah memilang orang nih kayaknya Oh, desek Oke, oke, langsung buka aja nih guys Lama an nih, Mang Ade Tuh, udah, udah, buka Coba, dicobain boleh Boleh, so, Mang Ade Tapi jangan dimakan dulu Apa? Yuh, nyak Oda ding, Mang Oleg Hmm, rasanya seperti anda menjadi Bangin Nah, belilah oda ding, Mang Oleg Jadi yuk, kenal kamu mana itu ngedahar oda ding, Mang Oleg Mane, tergaul Yang lain Ikan yuk, pakai tomat Asus, film, mo Bangin Tuh Ini, ini bener nih, ini mah fix nih Bukan Mang Ade, Lodok ini Tapi Mang Ade, Landak Gak, kasih bacaan lu gimana Gak dibaca, Mama Dila Gak, 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 gak Terga kasih, tess Ya Allah Tuh, tapi ini, oda dingnya beneran guys Ini oda ding guys Ini enak banget, tapi ini bukan oda ding Oh, gini, gini Gak tau gak isu Tapi ini bukan oda ding Mang Oleg ya Binta dong Nah, bener Yang pakai sb yang baru ya Yang baru dong Dading Mang Oleg Oh, dading Mang Oleg Ini rasanya sih enak Tapi ini bukan oda ding Mang Oleg ya Tapi ini oda ding siapa? Siapa? Mang Oleng Mang Oleng ya? Gak, enak tapi rasanya Enak ya? Gak tungguin dari tadi Gak nyampe-nyampe Eh, tau orang Teh Bana bocor di jalan Bana apa? Naik apa kereta? Bu, naik kereta Bana bocor kereta Teh Gak pakai bandar lo emang kereta? Tubles Tubles banget Kena tubles gitu kan Naik kereta gitu Aduh Aduh Tapi ini oda ding enak banget Bambu mau gak? Eeph Eeph Waduh Momo lama lama.. Ay rupiah Kita kasih sedikit aja Soalnya makanan manusia itu gak boleh dikasih sama hewan Oda ding nya kita coba kasih ke Momo ya Momo itu kan gak boleh makan makanan manusia guys Takutnya nanti penceranernya gak bagus Tapi kalo misalkan kasih sedikit aja gak papa Kita kasih secuil aja nih guys Kita potek secuil Momo biar ngerasain kue odading Nah Yang punyanya baru makan banyak Hmm Gimana Momo? Rasanya Seperti anda menjadi kira men Kok ngomong itu kira men Ini sutra Momo Eh langsung aja mbak sini Mumpung ada di Momo juga Ini udah ringan Abisin dulu odadingnya Nah Aduh setelah guys Sambil minum dulu kayaknya ya Bentar ya Aduh minum Nah Alhamdulillah Sudah selesai minum nih guys Yuk langsung aja kita bongkar nih pangetan keburu mati nih yang ada di dalem nih Nih Mumpung ada odading Mumpung ada odading Mumpung ada ini Mangade landak nih Mangade landak Rambutnya udah kayak landak Kebenaran Ini kita langsung unboxing aja nih guys Ini pangetannya Nih kita buka Jeng 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 Isinya hewannya gede banget Ini sih bagus banget guys Cantik banget Oh Momo penasaran Kepo Momo Ih lihat lagi Momo Wih Momo kepo guys Ini isinya guys Adalah Jeng jeng Pantesan Momo kepo Ternyata isinya adalah Makanan sesukaan Momo nih guys Dan yang paling penting adalah Isinya adalah Jeng jeng Ini dia nih guys Paketan yang paling penting nih Ini adalah Isinya apa ya Kita buka lagi dah Dari YouTube sih guys Nah kita coba buka Kali aja YouTube Givuin hewan ya Kita buka lagi Wih Kita coba bongkar Ini susah banget nih Ini Momo jangan jahir Momo Sekarang lagi senombat Gingit-gigit guys Ini isinya mau daging oleng lagi Bukan Oh bukan Ini oleng lagi Ini tuh isinya adalah Benda paling penting dan bersejarah Ini adalah Wih Hitam Gak ada apa-apa isinya Hitam gini guys Oh ini enggak Ada lagi Ada lagi Nah Wih Ini nih nih Tuh isinya ginian nih guys Saya artiin ya Oh Udi Ah iya Pokoknya artinya begitu guys Ya pokoknya ini Terimakasih YouTube ya Yang sudah ngirimin ini ke saya Nanti saya artiin dulu Siapa tau itu julat kesitaan bang Wah masuk Intinya nih Ini nih saya tau nih dikit nih Ada seratus ribu Ada seratus ribu people Seratus ribu orang Subscribe Oh Intinya ada seratus ribu orang Subscribe channel kamu Gitu Intinya ini tuh penghargaan Sudah mencapai seratus ribu subscriber Dan baru nyampe Ketika mau Sampai sekarang 200 ribu ya hampir ya Hampir Seratus sembelam puluh tujuan ya 7 ribu ya Nah ini dia pengharganya nih guys Wih Ini kali duitnya apa ya Kali aja ada amplop gitu Nyelip Bentar 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 Kali aja ada amplop Nyelip ya Takutnya kan ada duitnya berapa miliar gitu kan Buka gak ada guys Ini doang Weh ini doang Tapi gak apa-apa nih guys Gak apa-apa Ini aja nih Sudah menjadi suatu kebanggaan banget nih Buat kita Tim dari dunia satwa Soalnya Sebelumnya itu tim dunia satwa sudah berganti-ganti Banyak banget Termasuk editornya udah ganti-ganti banyak banget Dan Alhamdulillah nih yang masih bertahan Ada Alvin, ada Bang Aji Ini support banget channel dunia satwa Kalau yang sebelumnya itu banyak banget Termasuk temen-temen nanya Ada mobil dunia satwa Itu sebenernya mobil omkrisno Sampai sekarang mobilnya masih dipake Buat dikerja dunia satwa Terus banyak banget tim tim Temen-temen yang lainnya Yang support channel dunia satwa Tapi kalau udah disebutin Itu banyak banget guys Yang jelas Saya Mungkin gak bisa sebutin satu-satu Yang jelas Terima kasih buat temen-temen semua Yang sudah support channel dunia satwa Baik yang sudah bantu editing Baik yang sudah bantu megang kamera Baik yang sudah bantu subscribe Dan share setiap postingan dari dunia satwa Ya Ini Cuma sekedar plakat Tapi mungkin bagi saya Tanpa seratus ribu orang ini Bukan apa-apa ya Channel dunia satwa ya Karena Ya Alhamdulillah Sekarang sudah hampir 200 ribu subscriber Dunia satwa Dan saya seneng banget Bisa Berbagi hal-hal yang bermanfaat Untuk temen-temen semua di rumah Dan mudah-mudahan kedepannya Dunia satwa lebih bisa Membuat konten-konten yang lebih bermanfaat Khususnya Buat temen-temen semua di rumah Mengenai Satwa-satwa Ataupun hewan-hewan Yang utamanya Saya prihara Saya sharing ke temen-temen semua Ataupun Nanti kita kesempatan Narasimber Narasimber Yang benar-benar ahli di bidangnya guys Oke Oke deh Aduh Asli terharu sih guys Akhirnya bisa mencapai 100 ribu Bahkan udah lebih dari 100 ribu subscriber Mudah-mudahan kita bisa Sampai ke Satu juta Bahkan puluhan juta subscriber Kemudian kita bisa Tunggu bersama Kompak terus Buat para subscriber Kemudian Satwa Jangan lupa Pokoknya kalau misalkan Kalian ada ide konten apapun Tulis aja di kolom komentar Nanti kalau misalkan Bisa saya turutin Bisa saya buat kontennya Nanti saya buatkan kontennya Oke Buat Ini nih Merayakan hari Dapetnya Silverfly Butter Terus Kita makan-makan guys Nah Momo makan Kuaci Sangrai Kurib Nah ini kita taruh dulu ya guys Kita taruh dulu Nah Kita rayain bareng-bareng Momo Sini Tadi kan aku udah makan Ini Mo Udah dimang oleng Mo Momo kan juga makan Ini Momo turun dulu Momo turun dulu Up Nah Sekarang Momo Waktunya Momo yang merayakan 100 ribu subscriber lebih Karena guys Momo ini awal mulanya Terciptanya channel dunia satwa guys Pertama upload Momo freefly dan lain-lain Itu awal mulanya dunia satwa Yuk Momo Nah Tuh Momo kalau udah makan kuaci guys Tuh Ampun-ampunan Serakahnya Padahal tadi udah makan nih guys Tuh Kalian lihat temboloknya Itu udah penuh guys Udah ada makanan lolohan Tuh Sekali ngambil kuaci Tuh Serakah banget dia Jadi guys Burung Makau ini Dia bisa memecahkan biji-bijian Ataupun mengupas biji-bijian Dengan sangat rapih Utamanya kuaci ya Tapi kalo disini Momo ada pakan import Khusus buat burung makau guys Tapi kalo kuaci itu Hanya buat selingan Tapi selingannya Momo Kalo makan kuaci Ya gini guys Dikasih satu genggam kuaci Itu habisnya cuma sebentaran doang Nah Kita lihat Ini kita kasih genggam Satu genggam kuaci Sama kuacinya tuh kriuk-kriuk banget guys Ini bagus nih ya Kalo buat makanan hewan ini ya Bagus dong Jadi kuaci sangrai urip ini Cocok banget buat kalian Yang pelihara burung-baru bengkok Ataupun hewan-hewan lain Yang suka dengan kuaci guys Ini kayak contohnya Momo nih Tuh lihat Udah minta lagi kan Kalo gak dikasih ngambek dia guys Ini kita kasih tuh Kita lihat Tuh Sekali ngambil tuh Wah Serangkah banget Terus kalian denger nih suaranya Kriuk-kriuknya Nah Tuh garing banget guys Tuh Momo juga makannya cepet banget guys Tuh 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 Dengan kualitas yang bersih Yoi Jadi kuaci sangrai urip ini kuaci yang sudah bersih guys Tidak ada debunya Dan sudah di sangrai Jadi Momo suka banget nih Kalian lihat Tuh Kalo udah makan kuaci langsung di lauk Tuh Tara guys Momo tuh kalo udah makan kuaci tuh 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 Cepet banget ya dia makannya ya Kalo kita buka kuaci Itu lama banget guys Bisa kalo Momo udah ngelepas 10 kuaci Kita baru 1 kuaci kayaknya Tuh Kalian lihat tuh Sampahnya banyak banget tuh Nih Kita lihat lagi Momo makan kuaci lagi Eh kurang Kita ambilan banyak lagi Kita ambilan banyak aja Biar Momo enak ngambilnya Up Oke Sip Oke mantul Tuh Kalian makan Gilo Banyak banget guys Kita biarin Momo abisin dulu nih Si kuaci sangrai nya Kita lihat Tuh Momo Masih ada di mulut aja Masih ngambil guys Serakah banget tuh tuh Kalian lihat tuh Kalo udah ketemu kuaci tuh Waaah Satu paru bisa penduh dengan kuacinya Tuh lihat Itu makannya cepet banget guys Masih ini bukan makan daging oleng lagi dong Kagak dong Jadi burung paru backup itu Atau hewan itu tidak boleh makan makanan manusia Kenapa sih guys gak boleh kita kasih makanan manusia Kayak contohnya mungkin Mie Mungkin kerumpuk Mungkin makanan yang lainnya Karena biasanya ada beberapa jenis burung ataupun hewan Malah kecanduan guys Dan gak baik buat pencernaannya dia Tuh Ini udah minta lagi Jadi kalo udah kecanduan Dia gak bakal mau makan lagi yang makanan-makanan yang seharusnya dia makan guys Jadi ya semestinya kita cuma kasih dia yang makanan yang mestinya dia makan Tapi sesekali gak apa-apa Cuma sedikit ya Jangan dikasih banyak ataupun keterusan Tapi sih lebih baik si burungnya teriak-teriak minta makanan yang tadinya kita kasih makan Dibandingkan dia gak mau makan sama sekali makanan yang seharusnya dia makan Bebernya sih gitu guys Kita lihat lagi sampai habis nih guys kuacinya guys Wuhh Banget Dia pinter banget guys Jadi nyimpen kuacinya itu di paru bagian bawah Dan menggunakan lidah sama paru bagian atasnya itu Buat memecahkan kuaci guys Tuh Oke deh guys Mungkin sekian dulu nih konten dari kami nih Saya Mang Ade Landak sama si Alvin Tuh yang di belakang kamera Sekali lagi kita semua ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel Dunia Satwa Mudah-mudahan channel Dunia Satwa semakin berkembang lagi Semakin bisa mengedukasi kalian dan semakin bermanfaat buat kalian semua di rumah Oke sampai jumpa di konten berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax